Joknya agak lebar-lebar, harus bersih, karena dia kan beda lah dengan jok yang 2-3. Kalau jok 2-3 kan agak kecil. Wifi, unit kita sudah datang yang medium ke 3-1, tolong kita cek bersama. Yuk, mari. Untuk bahan hitamnya sendiri, ini dengan ini saya memilihnya hitam Black MBTX 1001, dan untuk birunya sendiri ini, dengan ini birunya, dengan GoGoBlue, sudah semua bu ya. Gimana Ibu untuk joknya? Sudah oke? Sudah oke. Sesuai order ya? Iya. Bahannya juga bagus. Berdiri Malika ini sudah hampir 3 tahun. Sebelumnya PT Malika berdiri hanya 4 unit, dan sekarang sudah kurang lebih 21 unit, 16 big bus, 5 medium. Cakupan layanan dari PT Malika Wisata Utama, untuk seluruh Pulau Jawa, Bali, kalau untuk Pulau Jawa sendiri, jarak Wali Songo, kalau untuk Balinya sendiri, untuk wisata. Kalau untuk bahan pabrikan sendiri kan, tertakutnya kayak bludru begitu, kita dari segi kayak bawaan kecil, kena susu atau kena air, akan lama dibersihkan dan lama keringnya. Kalau kita selama ini, kita ganti dengan bahan-bahan kulit, atau bahan-bahan MBTX, kita mudah dibersihkan, dan untuk konsumen pun agak nyaman lah. Untuk interior sendiri sih, untuk selama ini sih gak ada komplainan ya. Malah dibilang rapi, bagus, bersih, wangi. Kami selalu rutin membersihkan untuk bagian jog, dengan sabun cair, dan itu setelah selesai wisata. Harus wajib dibersihkan. Kita biasa rutin dibersihkan per dua bulan sekali, untuk semprot kecoa. Itu harus rutin dan wajib. Dibandingkan dengan bahan pabrikan, lebih mudah dibersihkan bahan sintetis. Karena bisa dilap, atau bisa disikat dengan sabun cair. Kalau untuk bahan pabrikan kan agak susah, kalau apalagi kena harus disikat, dan kalau sudah basah, itu agak berlembab dan bau. Untuk PT Malika Wisata, untuk memberikan pelayanan kepada konsumen, pertama, untuk disikrunya sendiri harus rapi, bersih, wangi, dan untuk yang kedua, melayani konsumen itu dengan benar-benar dan wajib. senyum, jangan cemberut aja. Ada sih beberapa rekanan, untuk cobalah di bahan-bahan ini, bahan MBTEC, karena untuk mudah dibersihkan, dan sebagian juga kan, kita dapat dari Kang Deddy Bandung ya, Kang Deddy, untuk pakai bahan sintetis. Penggunaan bahan MBTEC sudah hampir kurang lebih 2 tahun. Alhamdulillah masih awet, kita masih memakai MBTEC, kondisi masih oke, masih bagus. Tergantung perawatannya aja, untuk si krunya sendiri, untuk membersihkan kulit joknya tersebut. Kalau untuk sit dua-dua itu, memang kita harus kan wajibkan pakai bahan sintetis, karena dibilang untuk, dibilangnya untuk kayak eksekutifnya lah, joknya agak lebar-lebar, harus bersih, harus mewah juga, karena dia kan beda lah dengan jok yang dua-tiga, kalau jok dua-tiga kan agak kecil, dan jok dua-dua kan agak besar-besar. Kalau untuk warna interiornya sendiri pun, dari Malika Wisata sendiri, dari ownernya sendiri pengennya hitam biru, dan untuk eksteriornya pun, dari owner sendiri, kayak dari punya PT Malika Wisata. Kalau untuk penilaiannya sendiri sih, yang selama ini saya dengar dari konsumen, yaitu yang tadi saya bilang, dari kerapihan, kebersihan, kenyamanan, dari duduknya sendiri pun udah nyaman gitu, dibandingkan dengan pabrikannya. Biasanya konsumen akan balik lagi memakai bis pariwisata Malika Wisata, karena dia melihat kenyamanannya, dari kruk, keramahan, dari busnya sendiri kebersihan, kerapihan busnya, wangi, konsumennya itu akan balik lagi memakai bis pariwisata Malika. Paling kita dari Facebook-Facebook aja, posting Facebook, posting Facebook, kadang-kadang kan, kadang-kadang kita yang, kita rating kita yang bikin naik Malika itu kan dari anak-anak bis manianya sendiri. Sekarang kayak bikin video, kayak gitu. Sekarang kan dari interior sendiri pun, apa, aksesoris yang kita pakai ini kan dari, kayak lampu, lampu semua, lampu strobo, dari lampu depan, lampu dalam, lampu dugem, segala macam, itu kita udah full, udah ada, di PT Malika Wisata ini sudah ada, semua kita pasangnya. kalau untuk bis manianya sendiri, kadang-kadang ada beberapa bis mania datang ke, PO-nya sendiri, ke garasi kita, kadang-kadang pun kita ada yang, ada yang di tol, di tempat wisata, sampai ke Gucci pun, kita lagi jalan, arah pulang atau arah berangkat, selalu diikuti dengan bis mania itu selalu di videoin. Jadi itulah, ibaratnya bukannya, ini buat rating kita, di sosmed. Alhamdulillahnya sih udah, udah ada beberapa, rating kita udah ada yang ada beberapa unit, selalu naik terus. Kedepannya rencana akan, insya Allah akan dibikin sintetisme, untuk yang si dua-dua. Insya Allah, di pertengahan bulan ini, akan ada launching medium dua unit. Yang satu eksekutif, ada toilet, yang satu biasa, 39C. Kalau untuk, di dalam unit malika wisata, kelengkapan kita ada dispenser, lampu disco, karaoke, charger handphone, semua ada. Kita melihat langsung, yang sudah memakai bahan MBTX sendiri, medium dan big bus. Unit kita yang big busnya juga sudah selesai, bu, tolong di cek. Sudah selesai, boleh, boleh. Oh, ini warnanya sama ya, sama dengan yang medium ya? Warna sama, cuma beda motif. Beda motif, sama ini, ini gak ada tulisan, gak ada tulisan malikanya aja ya? karena permintaan owner, tidak memakai, motif, tulisan malika gitu ya. Bagaimana, Bu Evi? Orderannya sudah? Pas sesuai dengan orderan. Kerapihannya juga bagus. Dari garis-garis dan jahitannya, kita perbedakan, agak diperbarui lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.